Halo guys, kembali lagi di channel saya dan kali ini saya akan mereview sebuah nendroid lagi ya guys dan kali ini saya akan mereview nendroid Morishima Haruka dari anime dan game Amagami nah setelah gameplay yang kemarin saya mainkan saya akhirnya mulai tertarik untuk membeli nendroid ini guys karena selain saya suka sama karakternya kebetulan saya dapet harganya cukup murah dan itupun kondisinya waktu saya dapet itu masih shield masih segel oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung unboxing saja begini dia tampilan depannya ini tampilan depannya box android lama tuh begini ya guys kalau sekarang kan dia dusnya makin kecil-kecil kalau dulu gede-gede kayak gini nih ini tampilan sampingnya ini tampilan belakangnya ini atasnya dan ini bawahnya oke langsung buka aja kalau kita keluarin ini dulu guys kita lihat dulu di dalamnya dapet aja dan yang pertama ada ini nih ini semacam petunjuk ya guys terus di dalamnya ada item-item apa aja apa aja yang bisa diganti oke di dalam dusnya udah gak ada apa-apa lagi kita push sekarang ke ini disitu masih dilapisi lagi oleh plastik semacam plastik mika gitu kita buka aja kita buka aja kita bukanya kelam-kelam oke oke nah setelah terbuka kita biar handle nya nah ini dia jadi Android ini tuh keluarnya udah cukup lama udah di atas 10 tahun karena anime nya Amagami sendiri yaitu Amagami SS emang udah keluar lumayan lama kalau gak salah tuh sekitar tahun 2010an kalau saya gak salah kalau saya mungkin bisa dikoreksi di komentar jadi ini dia ini dia tangan nya tuh bisa digerakkan tapi emang gak terlalu banyak banget bisa digerakkan cuma sedikit aja kayak gitu dan kakinya pun gak bisa gak terlalu banyak dan ini disini ada stand nya berserta buat dudukannya yang kita bisa pasang disini ada ada dua muka yang bisa kita ganti-ganti seperti itu ini buat sini juga kita dapat beberapa tangan untuk pose-pose yang lain disini juga masih ada ada tangan untuk yang kalau kalian mau bawa tas pose nya ada yang lagi ya macam-macam lah ada yang terakhir ada ini jadi tangan nya doang oke guys jadi disini ada sedikit overview dari keseluruhan android nya beserta beberapa pose-pose nya dan bisa dilihat ini tuh dalam kondisi yang sangat baik dan waktu awal saya dapat saya tuh dapat di harga 350 ribuan aja dan itu pun kondisinya masih sealed jadi menurut saya ini sangat-sangat worth it untuk dibeli dan kalau kalian mau beli mungkin kalian bisa cari-cari di marketplace facebook ataupun e-commerce e-commerce kayak tokopedia nah kebetulan saya dapatnya ini di tokopedia guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati see you guys in the next video and bye-bye bye 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 selamat menikmati